Intro Halo geng, ketemu lagi di video gue Kali ini videonya gue mau unboxing Di World DWE 735 Nah, apa sih Di World DWE 735 ini? Ini dia nih, ini barangnya tuh D... Oh gak pake E DWE 735 tuh Iya kan? Kalo orang-orang Di World ini biasanya menyebut dengan Thicknesser Kalo gue dulu taunya ini namanya Portable Planner Gitu loh Iya gak? Iya gak? Iya gak? Tuh, ini dia nih Ini barangnya kayak gini Tapi gue belum bisa langsung unboxing nih geng Karena ini mesti gue naikin dulu ke workshop gue Iya kan? Ini masih di bawah Workshop gue itu ada di sini nih nih Ini ada di geng 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 Ada di atas tuh Untuk naikin ke atasnya aja perlu waktu Ya Jadi Buat yang pengen tau Sini mau masuk Mau masuk dalam video papa gak? Nih ada anak kecil nih Lagi makan coki-coki Udah sana Nih Buat yang pengen tau Apa sih di World DW 735 ini Atau Thicknesser Atau Portable Planner Ikutin aja video gue Karena Langsung akan gue naikin ke atas Terus kita buka bareng-bareng Untuk beli kayak ginian kan perlu uang Iya kan? Uangnya kan Gak cuman di fotocopy Atau bisa numbuh sendiri Jadi Buat lo yang pengen tau Pengen punya Lo harus tau dulu isinya kayak apa Kita buka bareng-bareng Oke? Ikutin terus video gue geng Terima kasih telah menonton! Nah geng Buat naikinnya emang harus pake Crane Sekarang Mau pindahinnya berat banget Gue pake ini aja Ini dia nih Gue mau pindahin dari situ Biar bisa diberesin dulu Dorong deh Dorong deh Terus 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 besok karena gue udah janji sama anak-anak ini sama abangnya juga satu lagi kita mau main dulu di Transmat Cilanda Gede ya mau main game besok gue terusin lagi videonya oke geng wuhuu ya itu dia tadi sedikit keceriaan anak-anak saat mau diajak pergi jalan-jalan atau main atau ngapain aja pokoknya senang banget sama dengan gue atau kalian pasti kalau punya alat baru waaa senang banget ih kayak anak-anak nah udah yang kesenangan tadi udah sekarang kesenangan diri sendiri hehehe let's go kita buka aja oke jadi begini setelah dikeluarkan gue mau kasih tau apa-apa aja yang ada di dalam box dari Thickneser Dewalt DW735 ini jadi ini ada housing buat dust collector nih kita buka aja langsung nih ada housingnya ada satu lagi nih housingnya nih ada dua nih ini dipasangnya di belakang sini ini ada tombolnya jadi kalau lo mau masukin lo harus pasin tombolnya dipencet dulu sampe bunyi dia cetak gitu ah tuh bunyi kan cetak itu berarti ngunci buat sambungan ke dust collector oke lalu kalau lo nggak mau pakai ini bukanya agak susah pencet dulu puter sedikit oke bisa ditarik ini yang langsung ini ini langsung keluar jadi kalau nggak punya dust collector nggak papa ini bisa langsung keluar nih set 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 gitu ya kan oke karena saya ada dust collector nanti saya mau sambungin aja oke setelah itu di dalamnya ada ini blade matanya gue curiga nih kalau ini belum dipasang mata ntar kita buka bareng-bareng deh tapi gapapa nih disimpen dulu lalu nah ini dia nih cakep nih nih buat naik turunin nih nih buat naikin turunin nah sekarang kita pasang dulu ini adjustmentnya untuk masang ini lo gak perlu kunci-kuncian karena disini sudah ada kuncinya ini dia nih kuncinya nih semuanya lengkap dikasih jadi tinggal pake aja sebenernya bukan tinggal pake sih tinggal tidak membutuhkan tools-tools lain karena kunci ini ini dipake untuk semua dalam mesin ini tuh kuncinya cuma ini doang nih keren kan oke sekarang masukin dulu kita pasang lagi ya tinggal diputer doang lalu dikencengin udah ini udah kepasang ini bisa naikin turunin jadi kalau lo searah jalum jump atau puternya ke depan ini buat nurunin tapi kalau ke belakang buat naikin adjustmentnya disini juga ada depth adjustment ini keliatan nih depth adjustmentnya untuk mengetahui titik nol titik nolnya ini 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 searah jalum jump atau lo puter ke depan ini titik nolnya dia oke disini juga ada turun stop turun stop itu ini lo mau pilih kedalaman jadi kalau lo kerja dengan lo punya thickness di kedalaman 3,2 ini akan stop di 3,2 terus gitu loh nih ini turun stop lo mau berapa 25 jadi disini ada ada 2 variable speed ini yang nomor 2 ini cepat ngeplannya cepat trut gitu kalau yang nomor 1 ini lebih lama nah nomor 1 ini dipake untuk fine cutting jadi untuk hasil yang lebih baik lagi pake nomor 1 nah untuk merubah speed ini itu hanya diperbolehkan jika mesinnya lagi jalan lagi muter lagi jadi onin dulu baru switchnya bisa dipindahin kanan atau kiri yang satu ini ini adalah switch on offnya kalau mau onin tinggal ditarik ke atas kalau mau di offin tinggal dorong ke bawah sebelahnya ini ada tombol reset jadi kalau sewaktu-waktu planner lo ini ngejam atau tidak mau jadi pada saat dimasukin terus mati sendiri gak bener kan tuh dimatiin matiin dulu colok colokannya dicabut lalu materialnya dikeluarin dulu kayunya terus lo penjet tombol reset ini untuk mereset semua settingan yang ada di dalam sini karena dia pake cip cakepnya sih oke nah sekarang gue belum tau sih nih dia udah dipakein blade atau belum tapi gue mau coba buka oke langsung aja nah jadi tadi setelah dibuka dalemannya masih ada baut-bautnya nih yang merah-merah ini ini letaknya disini 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 sama disini ada tiga lepasin dulu ya kan naikin ke atas abis itu dorong ke samping nah ini dia copotin dan ternyata blade-nya ada tuh ini bisa dipastikan nih liat blade-nya ada kalau lo mau muter blade-nya ini itu harus ditekan dulu yang ini karena dia tuh ngunci kalau kayak gini tuh gak bisa tuh dia gak bisa keputar tapi kalau ininya ditekan tuh bisa diputer lagi tuh dah nih ini lo press baru bisa diputer tuh baru bisa muter dia blade yang ini ini adalah cadangan alhamdulillah sekarang kita mau tes nge-plan nge-planer kayu ini ini kalau diliat rata ya gak ada goyang coba kita balik nah tuh ini ada goyang nih kalau lo liat tuh sebelah sininya nih tuh ini masih gak rata kan ya kita mau coba ratain pake si thicknesser itu oke oke dia berfungsi oke keliatan kan tuh 1mm oke lanjut langsung nah setelah di-plan ini gue coba lagi tuh liat tuh goyangannya udah mulai lebih sedikit ya kan walaupun belum semuanya rata banget kalau mau perfect memang dikerjainnya harus bener-bener ini kan baru ngetes dulu ya kan yang penting udah gak ada goyangannya ah mantep dah pokoknya kayaknya videonya cukup dulu sampai sekian nanti gue bikin video lagi jangan lupa subscribe like komen sama tekan belnya oke kita ketemu lagi di video berikutnya jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian